Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Kat. Bentar, bentar. Agak berisik di sini. Ya, ya, ya. Al, makasih banyak ya. Kesya malam ini bisa kembali lagi sama Mama, sama Papa. Sama-sama, Ma. Papa tahu seharusnya Nino tahu kejadian ini. Tapi memang ada baiknya tetap sementara waktu, Nino nggak tahu dulu. Karena Papa mikirin Elsa. Kalau dari saya sih gimana enangnya Papa aja, bisa ikut. Yang penting sekarang Papa sama Mama bisa rehat di rumah. Hari ini sangat penolakan buat Papa. Enggak, Al. Capeknya Mama hilang begitu Mama ngelukes ya. Nanti pulangnya biar diantar Riza ya, Pak, Ma. Ya. Riza, tolong datang sampai rumah ya. Bapak buat ya. Terima kasih banyak ya, Al. Iya, Ma. Iya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pas. Gua kepikiran Riki. Terus gimana? Mau ke rumah sakit? Mau ngecek dia? Kayaknya iya, Kak. Mau kesana enggak? Gua tuh agak bingang sama lo. Terlalu baik mungkin ya. Ada orang jahat. Dan sekarang mau ngecek juga kondisi dia. Sebenarnya ya? Menurut, ya... Di pandangan orang beda-beda sih. Tapi kalau menurut gua ya... Sikap Riki yang menganggap si Casey itu anaknya sih enggak salah, enggak? Jadi si Riki pikir kalau Casey itu anaknya dia? Iya. Iya. Cuma yang menurut gua salah, ini caranya aja. Caranya yang salah. Lagipula kan... Sekarang juga dia udah kena batunya. Sebagai manusia, meskipun ada orang yang jahat sama kita ya... Kalau misalkan orang itu udah... Ya udah kena karmanya... Ya sebisa mungkin kita bisa bantu, kita bantulah. Apalagi Riki juga pernah bantu gua kan dulu. Gua udah inget dulu. Gua cukup baik sama gua. Udah, gua bantul motor ya. Wih... Gimana? Riki ya? Udah, Pak. Mobil ambulannya udah dateng. Dan tadi juga udah dibawa ke rumah sakit sejahtera. Ya udah, kalau gitu... Saya ke rumah sakit sejahtera ya. Terima kasih banyak ya. Oke, Pak. Langsung aja. Jadi gimana Pak Andika? Saya pengen tau progresnya kayak apa. Sepertinya berat, Pak Nino. Elsa belum menjalankan masa tahanannya sesuai peraturan. Lalu, riwayatnya dia rencana mau kabur... Itu jadi masalah. Justru, ini sepertinya sulit, Pak Nino. Apa nggak ada... Cara lain? Saya sudah mencari jalan dan cara lain. Sepertinya kita hanya bisa menunggu, Pak. Berapa lama? Kita nggak tau, Pak. Yang jelas, ini agak sulit prosesnya. Sebaiknya aku mencari opsi yang lain. Mungkin... Lewat pengacara yang baru. Yaudah, kalau gitu terima kasih banyak atas bantuannya. Terima kasih banyak, Pak Andika ya. Oke, silahkan. Saya akan terus update lagi ke Pak Nino ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Kat. Maaf saya ganggu. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ada apa, Pak? Kayaknya saya fix untuk ganti pengacara. Tolong besok pagi kamu siapin beberapa opsi ya. Ingat, backgroundnya kamu harus perhatiin. Mereka yang udah biasa nangani tindak pindahan pembunuhan ya. Sebenarnya sih udah ada beberapa opsi, Pak. Tapi ya saya mau make sure lagi. Paling baru besok sih, Pak. Saya kasih datanya ke Bapak. Ya nggak apa-apa, Pak. Santai aja saya tunggu. Makasih banyak ya. Sama-sama, Pak. Salut gue sama lu, Kat. Loyalitas banget loh. Jam segini, masih kerja aja. Emang gokil nih temen kita yang satu ini. Raga lagi nongkrong, pikiran dikerjaan. Tapi perasaan lagi nggak di meja ujung sana, kan? Apaan sih? Mulai deh. Itu mantan lu kan, Kat? Iya. Tapi ya udahlah ya. Kamu udah mantan. Di, kita pulang aja ya. Yuk. Ya udah malam juga ngedek. Nanti kamu pulang kemalaman. Iya, aku nggak enak sama Roromo udah gitu. Takutnya susah dapet taksinya aku udah kemalaman. Ehm. Kamu biar saya antar aja nanti. Ehm. Kamu mau nganterin aku pulang gitu? Ya. Ah, ada syarat ya tapi. Kamu nganterin Katherine pulang juga ya. Tuh. Kayaknya mereka juga udah siap-siap mau pulang. Ya. Ya, oke. Aku mau kulur sama Katherine. Okay. Let's go. Ehm. Ya udah. Sebentar saya bayar bil-bilnya ya. Oh ya. Oke. Mbak. Bilnya ya? Terus kalian gimana pulangnya? Gampang, Kat. Kita maman. Bisa naik taksi. Iya, Kak. Kat. Hei. Kamu pulang sama siapa? Ehm. Pulang sendiri sih. Naik taksi balik. Kenapa? Ehm. Ya udah. Bareng kita aja bertiga. Ya udah. Jadi nanti saya anterin Bella dulu baru saya anterin kamu. Gimana? Gak usah-gak usah nge-repotin dong. Gak apa-apa aku naik taksi aja. Enggak kok. Enggak nge-repotin. Yuk, langsung masuk aja ya. Iya, Kat. Mendingan juga lu pulang bareng sama mereka. Daripada lu mantengin HP terus. Iya, Kat. Lebih aman sama mereka juga daripada sendirian. Betul itu. Yaudah. Kalau gitu kita balik duluan ya. Yaudah. Udah, Kat. Bye. Tatiya. Ini gak apa-apa beneran serius. Gak apa-apa serius. Ya udah. Ehm, kamu duduk di depan aja ya. Oh, gak apa-apa kamu aja aku di belakang. Gak bisa. Kan aku bawa ini, Kat. Lebih nyaman kalau aku di belakang. Gak apa-apa ya kamu di depan. Oh. Yaudah. Yuk. Yuk. Sos. Sos. Iya, Pak. Itu pasien atas tamariki yang barusan ditabrak di mana kondisinya ya? Oh, pasien yang baru saja sampai ya, Pak. Pasien masih ditangani oleh dokter, Pak. Kalau saya boleh tahu, lukanya parah gak ya, Sos? Saya belum bisa menjawab karena pasien masih dalam penanganan dokter, Pak. Ya udah. Oke, terima kasih ya. Iya. Mudah-mudahan gak kena-kenapa sih, Rik, ya? Ya, mudah-mudahan. Oh iya, mendingan sekarang lu balik deh. Keluarga lu udah nunggu tuh di rumah. Andi, Askara, Reina, sama yang lainnya. Gue di sini aja aman kok. Ngakin? Lu sendiri gimana? Emang Michi gak khawatir sama lu gak nungguin lu? Kalo ngomong khawatir sih pasti khawatir, ya. Tapi kan gue udah izin sama istri gue. Jadi aman kok. Pokoknya sekarang gini aja. Kalo ada perkembangan mengenai Riki, gue kabarin tuh pasti. Ya? Aman kok. Ya. Coba deh. Coba deh. Coba deh. Alhamdulillah, Kesya tenang nih, Pak. Tapi kayaknya keliatannya dia aus deh. Gimana nih? Gimana sih? 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 Terima kasih.